Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya merasakan Saya sangat merasakan Seperti Terima kasih Terima kasih Saya suka membaca sedikit Masukur 91 ayat 1 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Ini janji Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan adalah setia, dan firman Tuhan itu iya, dan tidak ada satu yang dimungkirinya. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita teruskan iman percaya kepada Tuhan, mari kita teruskan pilihan kita untuk Tuhan, dan segala yang terbaik, segala yang indah, segala yang menatangkan kebajikan, itu yang kita pikirkan. Dan demi untuk pemulihaan Tuhan, demi untuk kesejahteraan keluarga kita. Kesejahteraan bukan saja di muka bumi ini, tapi kesejahteraan untuk selama-lamanya. Selepas ini kita akan kembali ke tempat keadaan masing-masing untuk bertugas, yang bertugas dalam perjabatan kerajaan, Ada yang bertugas dalam swasta, ada yang sedang belajar di sekolah tinggi, dan anak-anak yang masih menduduki kelas sekolah rendah. Yakinlah bahwa dimana pun kita berada, Tuhan bersama-sama kita. Melaikat Tuhan mengelilingi kita, melekat Allah sentiasa menyertai kita setiap saat dan setiap ketika. Dan untuk menghadapi apapun yang kita hadapi, susah dan senang, pastilah yakinlah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan akan memberi pertolongan, kelepasan, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Segala puji bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati yang bergantung kekuatan dan peringatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Si Bapak yang akan membawa kita di dalam doa. Dan seterusnya, doa berkat. Sebenarnya kita pulang. Oke, mari kita berdoa. Bapak Sukawi yang mahat tinggi, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus dan Kudus. Sebentar tadi kami telah merenung sebahagian daripada firmanmu yang menyatakan bahwa keberuntungan bagi setiap orang yang berlindung di bawah naungan Tuhan. Memang sungguh dan kami sangat diberkati atas firman Tuhan ini karena kami sendiri telah merasakannya. Dalam sepanjang kehidupan kami sejak kami dilahirkan di Mokok Bumi ini. Tengah bersama-sama saat ini akan keberadaan kami. Semuanya itu kami merasakan kehangatan kasih Tuhan yang sentiasa melinyur hubungi kami. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama-Mu. Termulilah engkau Tuhan. Selepas ini, mungkin kami akan bergerak dan kembali ke tempat keadaan masing-masing. Kami bersadar pada firman Tuhan bahwa meleka Tuhan berpasukan mengawal kami dari segala jurusan, dari atas dan dari bawah dan sekeliling kami. Tuhan yang menjaga kami, dimanapun kami berada, baik dalam kenderaan maupun dalam, dimanapun kami berada, baik yang berada di dalam kenderaan ataupun dalam penerbangan ataupun berjalan kaki. Baik kami duduk atau berdiri, baik dalam keadaan sedar ataupun kami tidur. Kami yakin dan percaya bahwa engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Bapak di surga. Berkatilah anak-anak yang kembali ke Sandakan, kembali ke Pempar, ke Pekinabalu. Bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan memimpin perjalanan sepanjang hari ini. Tuhan kami tidak tahu apa yang berlaku dalam dunia ini pada masa saat-saat zaman datang ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa engkau tetap memimpin kami, engkau tetap menjaga kami. Engkau tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena engkau lah sumber kehidupan dan terus lemah kami. Terima kasih Bapak di surga. Amin berserah kepada janji Tuhan. Bahwa walaupun kami bercampur kau dengan manusia ini, manusia-manusia di dunia yang tidak mengandalkan engkau. Dan terdedah kepada ancaman-ancaman virus dan penyakit-penyakit sampar. Namun kami tidak khawatir karena engkau yang menjadi perisai dan pegang timbul kami. Terima kasih Bapak di surga. Terkujilah nama Tuhan. Berkatilah anak-anak yang mempunyai kelemahan tubuh supaya mereka memperoleh kekuatan, kesehatan, kejahatan. Dan anak-anak yang masih kecil agar mereka dapat memperoleh pertumbuhan yang wajar pertumbuhannya indah dalam kehidupan mereka. Berkati pelajar-pelajar, anak-anak yang masih belajar. Memberikan pikiran yang terang untuk mempelajari pelajaran-pelajaran. Menimba ilmu pengetahuan mereka. Sehingga mendapat kejayaan dengan sejaman yang berlang. Yang bekerja dalam jepatan kerajaan, yang bekerja dalam jepatan sewasta. Ataupun yang bekerja secara sendirian, yang memandu pandangan setiap hari. Seperti Jameson, Tuhan menyertai dan melindungi. Dalam setiap perjuangannya. Terima kasih Bapak. Pelayanan persahilin. Kiranya Tuhan terus berlimpahkan berkatmu, kuasamu. Dan kiranya Tuhan melakukan tena-tena ajaib. Dan mujijat liwat kehidupannya terus menerus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang kami ingin memukulkan kepada Tuhan. Namun, pikiran kami terbatas dan tidak mampu mengutarakan satu persatu secara terkurenci. Namun, kami mohon apapun berkat-berkat yang sesuai bagi anak-anak Tuhan. Pada hari ini dan seterusnya, biarlah itu semuanya dicurahkan kepada kami. Sesuai dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami persembahkan doa ini dengan cepat sekuruhannya dalam nama Yesus Kristus. Oleh Tuhan selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!